PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Perang timunan From Albert Oh my god Still Lord Albert Kali ini kembali Memberikan permainan yang luar biasa Gak ada muncul Ice tentunya Ya ini dari Clay sendiri juga Dia masih punya item-item support ya Belum ada damage nya Jadi masih bakal bergantung untuk Kyler Tapi Elzura Coba dikejir Kyler Langsung Menangkep garas Elzura dan Baloisky kali ini Di posisi yang kurang baik Udah low banget Hans masih bersembunyi Dan bahkan Clay Yang akan tertangkap Tapi dari sisi lain Kedera butung bang Di tangan pemain-main ARK. Jadi cuma asal lewat doang. Ya, cuma jalan. Untuk retribusi cara Lordnya. Tapi kali ini, T-Fight-nya bakal coba dibuka. Cadera udah mencicil. Karena seorang R7 kalian yang baru dibuka. Tapi Alzura tumbang di tangan Skowd Skylar. Tak simong T-Fight lebih. Albert kali ini mendiangin depan. Tapi crossbowl. Tenggi lepas ke lancar. Cadera mendapatkan C7. Gak ada crossbowl tank lagi. Tapi kali ini look terpisah dari pemain. Pemain Giko masih bisa tasas. Tapi kali ini dibalikin keadaannya. Albert dan MBC melok satu pemain. Dan Skowdor langsung membuat match kebaik. Awai, kali ini Skylar. Berhasil memaksudkan gocek. Dikira sama Sadera itu mau menuju ke bawah. Tapi dia mirror match di belakang. Dan lihat Iron Hooker, 7. Kali ini membuka satu buah weakest point. Dan MBC da sim. Sadera, Sadera. Kali ini berhasil memaksudkan satu buah turin. Masih mau lepi. Poloisky. Coba untuk mengeke siapapun yang akan didapatkan. Jangan sampai dari Soran, Skowdor. Skowdor. Iron Hook, matching banyak mantap dari Soran, Poloisky. Kali ini benar-benar memberikan permainan luar biasa. Mencoba membalikan. Mencoba arah slow plane. Best turret dari Anarki yang akan dipecahkan di arah slow plane. Satu best turret pertama, Finn. What are you doing? Finn, immortalisinya pecah. Lalu lakukan Sonic Asa Air Race. Dan mencoba no fall ultimate. Real World Manipulation. Dan pangkat Anarki O.C. Albert. Oke. Mencoba menyelamatkan. Dan Iron Hook. Poloisky. Membuat Geekbap mendominasi. Dan game pertama. Diamaskan Geekbap. Geekbap, Geekbap. Kali ini berhasil. Menahan empat pemain di area atas. Walsky sudah dikeluarkan. Tapi kali ini Dark Level dibuka. Memang terkena silence dari serang Albertnya. Dibuka altarnya. Dan bahkan masih bisa survive. Memain-main dari Akira Zita Moonhan. Sekali ini. Mencoba untuk mundur terlebih dahulu. Finn menarjalan sejadu sempetnya. Pak Loisky masih bisa bertahan. Dan Alzura. Mencoba untuk maju. Finn tumpang. First Blood. Jatuh ke tangan serang Alzura. Oh my God. Spectre dibalas. Spectre. Alter dibalas. Alter. Kenapa aja kali ini dilihat dari Serkaderah. Memiliki keunggulan. Balistri akan mengomongkan jiwa dan raga. Untuk sebuah. Planting yang lakukan di area toplin. Tapi Luke. Membuka terlebih dahulu. Di area bottom line dengan ada satu buah. Tartal yang sudah diamanin oleh Luke. Tapi Luke. Tidak boleh lupakan. Albert lebih cepat datang. Dibandingkan dari seorang Hans. Nampaknya kali ini. Yes. Menuju ke arah B. Tartal. Ketet Falls belum ada. Alzura di daerah depan. Mencoba dipasang dan retribusi. Di sound point from Albert. Tidak akan tercuri untuk. Dari arah Q. Hoshi. Belum terlihat cukup signifikan. Tapi Baloisky. Sudah terlihat menyebrang kali ini. Dengan satu buah bariernya di pop up. Begitu saja. Tapi Hans. Mencoba untuk mengicur ke arah seorang Finn kali ini. Menculik satu pemain di saat Baloisky. Yang menjel. Buka ada Albert depan sana. Baloisky is coming. Finn. Seperti biasa. Menjadi satu buah garda tersepat. Untuk tim Aranki Osi. Alzura is coming. Tapi kali ini dia gak nyamanin Altan. Watton. Gagal. Tantang buah emis Finn. Dan ditambahkan A1. Tantang deposit tutup R7. Untungnya. R7 still survive. Kali ini. Lihat. Para pemain dari tim Aranki Osi. Tetap bisa mengembangkan Tartal. Para pemain dari Gikman. Mereka gagal. Counter setup. Yang dilakukan Aranki Osi. R7 lah. Disitu. Tiang utama. Laporus terpentingnya. Gila. Tapi kali ini dia remitnya. Bakal coba dipaksa. Look berada di paling depan. Dan bahkan R7. Terlalu jauh dari kawan-kawan Aranki Osi. Namun memotong. Pergerakan dari seorang look. Pak Loisky kali ini bakal coba kabur terlebih dahulu. Pak Loisky ini kayaknya memang dia untuk inisiator. Oke. Tapi mungkin dia lupa tuh. Mana kiri, mana kanan tadi ya. Oke. Oke. Kita bakal lihat. Aranki Osi udah membuka terlebih dahulu Lord. Yang ada di garis depan. Skylar. Hero image sekarang depan. Memberikan sedikit distraction terhadap Aloisky. Tapi bukan hanya itu. Permasalahannya R7 di depan sana. Terkena Strikis zoning out. Balesky. Menurut world charge. Heavy speed dikeluarkan. Dan bakal lihat. Aduh Gangsi dilakukan. Satu penyamankan. Balesky done. Hasbun juga harus kalah. Skylar menjadi pilih remit tepakan saat dera. Kalian ini gak bisa mendapatkan Skylar. Yang di sisi sebaliknya R7 is coming. Flicker dikeluarkan. Oh dia flicker. Dan bakat. Tiga orang ilang Aranki Osi. Hmm. The main of nature ya. Untuk Skylar kali ini. Ya ini akan menjadi salah satu. Hero yang bermasalah pastinya nanti. Yang dipakai oleh Skylar Cloud. Yang bakal bisa melompat langsung ke dari belakang. Oh tapi Albert langsung ngelock. Karena heavy spinnya kali ini. Kewanik harus serang Kaderah. Tapi Balesky. Terkena efek shoulder. Dan tidak bisa mempull up. Satu bowel charge connect. Tapi kali ini bakal coba dibuka. Reward manipulation nya. Mencoba untuk menangkat IPA kali ini. Tapi laut durang. Mencoba untuk heavy spin balik. Kewanik harus serang Albert. Altar masih bisa dibuka. Dipalikin tifatnya. Aranki Osi. Penumpangkan 4 pemain sekaligus. Hunt berani di paling depan. Berhasil untuk mendapatkan Albert. Tapi R7. Bangat coba untuk mengejar Hunt. Masih bisa lari. Masih bisa survive. Tapi 4 teman-temannya. R7. Don't go strike. Killing spree. Flicker yang dilakukan. R7 berhasil melakukan. Dan posisi Altar lagi dan lagi. Pin. Ini yang udah kita bahas ya. Siapa yang ngebuka Altar nya di momen yang pas. Yang terakhir. Yang terakhir. Yang bisa menyelamatkan pemain-main dari timnya. Ini bakal menjadi poin penting. Tapi kali ini Baloisky. Terus tumbang di tangan Aranki Hoshi. Karena gameplay Baloisky kan dari tadi kayak gitu. Dia menunjukkan badannya. Dia menjadi korban. Oke. Kalau lo maunya kayak gitu. Gue poking. Lo jadi korban beneran. Lo korban beneran. Tapi lo go poking dulu. Gue gak mau all in. Kalau ketika darah lo banyak. Iya dan kali ini lock nya. Maksud coba dipoke. Lo manipulasi mulai dibuka. R7 memotong pergerakan dari look. Tapi Baloisky. Berhasil untuk mendapatkan lock nya. Tapi kali ini Han. Akan menjadi trend. Untung Aranki Hoshi. Dia bakal dipaksakan. Dia ada dengan wild charge nya. Ingat. Baloisky kali ini berhasil memberikan sedikit. Dan nuansa. Untuk kick pump. Di game yang kedua. Kebalikan keadaan. Bahkan Elzura dia belum ngambil Altar. Di depan sana. Altar terbuka. Untuk kedua pelatih. Dan bangat tiba-tiba dilakukan. Baloisky tertahan. R7 memundur karena belakang tidak ada Altar. Kembali dan bakal kot sil. Mau gak mau Aranki Hoshi mundur. Mau gak mau dia paksa. Untuk dipoking terus sama Clay. Dipaksa terus. Entah sama Finn. Pokoknya gimana caranya Baloisky ini. Dia tuh punya darah yang sekarang. Nah kalau disitu posisinya. Mau di all in. Udah urusan belakang. At least kalau dia all in di darah yang segini. Ini bakal menjadi kerugian untuk Aranki Hoshi. Shot sil banyak keluar. Dan tentunya ada crowd control. Apalagi look. Lalu offside kali ini nampak di posisi tengah. Mamo Chan. Iya. Sementara harus join timat lagi kali ini. Dengan pemain-pemain. Di counter kali ini bakal coba dibuka. Ada ignatang soulnya. Demakan Altar juga sendiri mulia. Gak harus orang Finn. Alzura berada di paling depan. Gak diranya tumpang. Di tangan seorang R7 kali ini Baloisky. Mau tidak mau harus mundur. Ada satu buah blazing duet. Dan seorang skenar. Alzura dikejar. Where are you going? Terkena Argensia. Tapi Alzura. Oh masih punya winter transit. Tapi R7. Lagi-lagi memotong pergahan dari selang Alzura. Oh my god. Ini Geek Pump terpecah belah. Alzura masuk terlalu dalam. Mau coba mendapetin claim. Malah ternyata. Ini membuahkan dia harus tumbang. Terlalu terburu-buru. Alzura ini harus lebih ini. Game kali ini dengan ada PS2 rate-nya. Yang sudah terbuka dengan sangat bebas. Menuju ke arah pacenya. Demar Arkiol Olsi. Mencoba untuk mendapatkan kemenangan di game yang kedua kali ini. Alzura is coming. Lihat Altar sudah dipegang. Bakal coba dihabisin. Ante Spool setelah dikeluarkan. Mencoba bawah L7 Immortal. Lidunya pencetamilan. Haster tarik. Kali ini Altar yang terlambat. Haster tumbang. Dan masih ada satu buah Spectre di depan sana. Clay harus mundur ke arah belakang. Haster terpang Skylar. Blazing duetnya tidak terlalu impactful. Tidak ada orang di depan sana. Dan bakal bermain dari tim Arkiol Olsi. Mereka berhasil menghilangkan seorang hati. Satu orang jangglar Arkiol Olsi sudah hilang. Oh oh. Tapi kali ini L1 Super Minion yang mulai masuk ke area atas. Dan juga area bawah masih bisa ditahan. Arkiol Olsi masih memiliki asah. Karena kali ini dari seorang fans sudah membuka altarnya. Udah terlihat low banget pemain dari Arkiol Olsi. Tapi Luke begitu kuat. Isverlo di pop-up kali ini. Skylar harus mundur. Harus pergi dari base dari tim Arkiol Olsi. Kali ini sementara Albar akan tumbang di tangan celana Elgura. Dan Gifam masih bisa survive. Masih bisa. Di depan sana. Coba untuk memberikan sedikit fog damage. Supaya nanti ketika Hans datang dengan retribusinya dia sudah selesai. Tapi Baloisky seperempat darah without immortal. Tidak pakai immortal. Apakah mereka tetap akan berani untuk melakukan engges terhadap Arkiol Olsi. Sedangkan R7 sudah kembali lagi. Land of Gun kali ini Momocan. Iya dan dia selalu ngekat dari arah blind spot jadi. Jadi Gifam ini harus perlu berhati-hati banget. Oke. Oke. Oke lihat disitu blind spot yang sudah dikeluarkan. Spectre di satunya tepat. New world manipulation. Kadera di arah belakang. Tidak bisa membantu teman-temannya. Baloisky masih berhasil. Dan Luke versus everybody. Kali ini mencoba untuk melakukan distraction engagement. Dia dilakukan saat di arah flaker. Berhasil menyelamatkan. Tapi di sisi sebaliknya hard. Ini war tarik ulur yang luar biasa. Luke masih bertahan keras di depan sana. Dan bahkan tidak ada satu pun yang ditumbangkan. What a fight. Dari kedua belakang. Tarik ulur is real. Yang terjadi tadi. Iya sih. Oke dia buka barier. Supaya dia tahu ada tembok di sana. Untuk terkena watchars. Oh my god. Watchars sekali. Dan Lensi dua. What a mess kalau ada seorang Luke. Lihat R7 di arah belakang sana. Mencoba dan mundur. Immortality defense. Has terperagam. Dan has hilang. Gak bisa ada Alphard. Dapetin dua kali ini. Di sisi sebaliknya Halsura. Dari area tengah Baloisky. Menahan posisi Minion. Dia tidak nge-push. Ke area BC tapi. Di area BC kali ini R7. Mencoba untuk pasang intifatnya Kaderah. Di area belakang gak ada yang nge-cover. Luke satu versus dua. Dan bahkan altar dibuka. Dua pemain tumpang. Dari Gifam. Dan bahkan Baloisky. Gak punya momentum. Dan Arar Gihoshi. Menyamakan posisi satu sama kali. Ke arah seorang Finn kali ini. Han. Gak memberikan chance sama saya sendirian. Tapi kali ini Alphard. Heavy Finn sekarang-kalau Baloisky. Kali ini Baloisky akan tumbang. Di tangan seorang Klee. Tapi dari seorang Kaderah. Kebantung mempercayai minus point. Tapi R5 di right strike. Dari seorang Klee. Lalu sudah bakal coba ngusung. Makin chance seharus seorang Klee kali ini diganggu. Dipotong. Ternyata di area bawahnya. Dan belum ada yang tumbang. Selain seorang Baloisky. Yang dilakukan. Satu buah gameplay dari Arar Gihoshi. Yang sudah tahu cara menyelesaikan permainan dari Baloisky. Yang melakukan boxing game ini. Tapi lihat di arah batu melir. Finn. Kali ini. Pasih menahan. Dan bahkan hilang begitu saja. Tidak punya apa-apa lagi. Tapi Alphard mencoba untuk menutup. Dan ternyata Spaceless laydown. Double game masih didapatkan. Permedasian Gipe bahkan mereka berhasil mendapatkan 3 poin. Dia ada mantap lega. Oh. Masih punya altar. Tadi kira dari Finn pengen pakai altarnya. Tapi ditahan. Dan ternyata dia tumbang. Dan itu membuat dari Kadirahnya dia sukses dapetin 2 poin kill. Dan posisi tadi tidak ada minan juga sih sebenarnya yang di jalan. Karena mungkin sudah di clear terlebih dahulu ya. Dan bahkan kalau ini. Kertulunya berhasil diamankan oleh Gikpam. Yes. Dan bahkan Kailal itu tidak expect kalau ada seorang hanteng datang tiba-tiba langsung diserap. Hilang begitu saja. Dia motong ya tadi. Motong langsung. Masih dengan keunggulan 4 poin kill. Tapi untungnya dari arah Kyoshi mereka masih tidak terlalu jauh. Mereka masih bisa mengejar permainan dari TNA Gikpam. Dengan adanya gameplay yang agresif. Kalau kita bisa lihat. Lihat di PAM bahkan di arah bottom lane. Dia sudah mengatasi mendapatkan tiba-tiba turat dari arah Kyoshi. Arah Kyoshi kali ini yang belum bisa memacakan satu turat pun dari tim Gikpam. Iya mereka masih cari momentumnya mereka sih. Tapi permasalahnya Luke kali ini yang mengganggu banget di area bawahnya. Ngekat-ngekat Minion dan bahkan memberikan poke damage ke arah seorang Skylar. Oh di tas-tas tapi kali ini masih ada blazing duet. Dari seorang Skylar dipukul mundur dari seorang Luke-nya. Bakal coba dikejar kebanyakan tas-tas dari kali ini Skylar. Gak akan memberikan kesempatan ke arah seorang Luke kali tapi Trader Sky. Juga datang untuk meng-cover sementara di area atas. Ini map, Hans hilang. Baloisky, I'm offended. Mencoba dibangiskan kembali heavy speed. Baloisky terperangkap. No pull of damage Skylar. Sadera masih dalam modus vector. Hilang begitu saja tapi R7 bersama dengan Skylar. Israel dan paket. Baloisky gak bisa menutup permainannya. Fader Essek mencoba untuk mendispek. Sadera tapi di belakang sana Hans. Berapa kedua. Dua hilang dan part pemainan di marah Kiyoshi mereka. Teresat kembali counter setup yang dilakukan. Cross-multing apakah R7 sound. R7 bergantung sepertaruh lebih lama lagi. Gilling speed didapatkan oleh Geek Pump. Wow, wow, wow. Ketika Al-Zura meng-copy ke arah seorang Finn. Autor yang di-helmet lagi. Yes, oke. Tinggal satu item Albert tidak sakut. Dan dia pindah estraknya. Heavy speed follow. Ski tertakang. Down di depan sana. Dibandingkan keadaannya bersama dengan satu. One-multing cross-multing Sadera. Win of Dateson kembang ke double kill. R7 berhasil untuk mendapatkan seorang Clay. Satu buah feather astrak yang dibuka lebih awal dari seorang Clay. Semua orang, semua fokus terhadap dia. Bikin semua soft skill keluar ke arah dia. Sadera-nya bebas. Azura-nya bebas. Tapi lihat Albert sudah mengeluarkan heavy speed-nya. Buat loiski menganggap finger-nya. Tapi lihat Hanzo-multing. Hanzo-multing. Tidak bisa diselamatkan. Tidak bisa diselamatkan. Skylar is real. Kali ini mencoba untuk mendapatkan satu buah bestu. Retari Arab Eastland tiba menghilangkan satu buah look. Apakah tujuan selanjutnya? Tapi nampaknya tujuan itu. Agak sedikit diredap. Fender is like one last hit. Look, look still survive with a tall plane. Look, tetap bertahan. Oh, oh. Kadera. Gapong-gapong mencabuk minus poin. Tapi ternyata Albert. Heavy spin. Melaparan seorang Baluski. Maja punya satu buah ontar tentunya. Tapi kali ini bakal cuman dibalikin keadaannya. Oh, oh. Oh, seven. Baluski. Masih punya emotali sejap ya R7. Menahan damage yang begitu pering. Tiga pemain. Empat bahkan dari Gifan. Menumbangan R7. Dan bahkan dua pemain lainnya. Ditumbangkan kali ini. Ar-Ar-Q Hoshi. Kampung. Kili dapatkan. Dan tentunya tersisa dua player. Mar-Ar-Q Hoshi. Sadera di garis depan. Mencoba untuk menumbangkan. Satu buah ineturet. Amalokki. Pin di garis depan. Berhasil tumpakin. Oh my God. Ini bencana. Terjirian satu. Albert seorang diri. Apakah Albert mau mengembali hadir. Adera? Sadera masih mau lebih. Baluski. Oh no. Dan tentunya bisa trancun. Berhasil dapatkan seorang Albert. Tidak bisa terlalu lama. Albert sekali berhasil mudah. Karena pelanggan heavy spinnya low. Masih mau lebih. Banderin. Klang. Berhasil menumbangkan pin kali ini. Dan seorang Clay tidak berhasil mendapatkan. Dalam lagi karena kalau sama daerah. Dan Geekpump gak punya perlindungan dari physical damage. Lihat. Ar-Ar-Q Clay telah memberikan damage. Athinasio telah keluar. Clay telah memberikan ultimate-nya. Ini membuat Clay tidak memiliki lagi penda esek Baluski. I'm a bandit. Kepasih menampangkan Skylar. Hero image di saat yang tepat. Membuat flicker kanan belakang dari Baluski. What happened? The pressing door. Galar. Dan bangkan base yang terbuka. Berhasil memenangkan match pertama di FBL Season 10. Jangan.